Tari Bunggung Jiompa Tari Bunggung Jiompa Yang ketiga ada level rendah Gerak level rendah dapat ditunjukkan saat penari melakukan gerak dari berbagai posisi duduk Nah, anak-anak bisa nanti peragakan gerakan tari Bunggung Jiompa ini dalam posisi duduk Nanti setelah menguasai, anak-anak bisa menampilkan gerakannya bersama teman-teman di rumah Baik, di dalam keragaman Sebagai identitas bangsa, yaitu agama Di Indonesia terdapat enam agama yang saat ini diakui oleh pemerintah Dan pada saat pembelajaran kali ini Kita akan belajar perayaan Hari Raya Keagamaan yang ada Yang pertama adalah Hari Besar Agama Islam Yaitu Hari Raya Idul Fitri Biasanya kita sebut dengan lebaran Yang diperingati pada tanggal 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam Yang telah melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan Dimana puasa ini merupakan latihan bagi umat Islam Untuk menjaga hatinya, lisannya, pikirannya, dan seluruh anggota tubuhnya Sehingga pada hari kemenangan tersebut Umat manusia kembali dalam fitrahnya atau kembali suci Yang kedua adalah Hari Besar Agama Kristen dan Katolik Yang pertama ada Pasca Pasca merupakan perayaan terbesar Hari Besar Agama Kristen Karena disinilah Yesus berhasil bangkit dari maut Dan menyelamatkan umat manusia Yang kedua ada Hari Raya Natal Hari Raya Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Natal diperingati sebagai hari lahirnya Yesus Kristus ke dunia Diperingati setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember Natal menjadi perayaan krusial karena makna hari Natal itu sendiri Selanjutnya ada Hari Besar Agama Hindu Ada Hari Raya Nyepi Hari Raya Nyepi merupakan hari tahun baru kalender Saka Sehingga otomatis perayaannya setiap 1 tahun sekali antara bulan Maret dan April Hari Raya ini jatuh pada hitungan Tilem Kesangel setiap bulan ke-9 Hari Raya Galungan dan Kuningan Hari Raya ini datang setiap 6 bulan sekali tepatnya pada Hari Rabu Budokliwon Wuku Dungulan Tujuan digelarnya Hari Raya Agama Hindu ini untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau kejahatan Selanjutnya Hari Besar Agama Buddha Hari Raya Waisak dikenal sebagai Hari Suci Agama Buddha Setiap tahunnya Hari Raya Waisak dirayakan untuk mengenang kelahiran dan kematian Sang Buddha Saat Hari Raya Waisak biasanya umat Buddha di Indonesia akan berkunjung ke wihara untuk melakukan serangkaian proses ibadah dan doa Hari Besar Agama Konghucu Hari Besar Agama Konghucu adalah Hari Raya Cap Gomeh Perayaan Cap Gomeh dirayakan pada tanggal 15 bulan pertama tahun Imlek Penanggalan yang dipakai oleh Agama Konghucu untuk mengatur persembahyangan yang dibuat oleh Nabi Kongcu Di dalam keragaman agama perlu adanya kerjasama Nah kerjasama apa saja yang harus kita lakukan di dalam keberagaman beragama Pemerintah memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut kepada tiap-tiap penduduk Indonesia Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Negara menjamin keberdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu Selanjutnya kita mau lihat contoh sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari 1. Memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk beribadah 2. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain 3. Tidak memandang renah agama lain 4. Saling membantu dan tolong-menolong 5. Mengadakan musyawara wakil-wakil agama yang berbeda dengan pihak pemerintah demi kepentingan bersama Nah selanjutnya anak-anak kita akan belajar bagaimana cara membuat ringkasan dalam paragraf Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah belajar paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat Dalam paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung Nah saat ini bagaimana ya cara membuat ringkasan Langkah-langkah menyusun ringkasan Pertama, bacalah naskah asli Jadi anak-anak harus membaca naskah asli itu lebih dari satu kali Kenapa lebih dari satu kali? Supaya anak-anak lebih paham dan mengerti maksud dari paragraf tersebut Kedua, mencatat gagasan pokok Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan adalah sangat baik Selanjutnya adalah menggunakan kalimat baru Setelah anak-anak mencatat gagasan pokok Kembangkan gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf Dengan menggunakan kalimat-kalimat baru Dengan perincian menurut anak-anak sendiri Dengan kata-kata kalian sendiri Ya, jadi gagasan pokok tersebut dikembangkan menggunakan kalimat atau kata-kata dari anak-anak sendiri Supaya membuat paragraf tersebut menjadi lebih ringkas Peta konsep ringkasan Bagaimana peta konsep ringkasan supaya mempermudahkan kita untuk meringkas Pertama adalah catatlah gagasan pokok Dan perhatikan gagasan pendukungnya Setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Kembangkan menjadi sebuah ringkasan Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini Semoga anak-anak mengerti dan paham bagaimana cara meringkas sebuah paragraf menjadi ringkasan yang baru dan lebih ringkas Nah, jadi pesan dari Miss Dewi Giatlah belajar, jagalah kesehatan, dan gunakan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di pertemuan berikutnya